Presenter sekaligus komedian, Rina Nose belakangan ini memang kerap mendapatkan kritikan pedas. Hal ini terkait dengan keputusannya melepas hijab pada bulan November tahun 2017 lalu. Rina mengumumkan keputusan itu dengan cara memposting fotonya tanpa hijab di Instagram. Keputusan Rina Nose langsung membuat publik tanah air heboh. Sontak hal itu membuat dirinya dihujani dengan kritikan pedas dari para netizen. Cibiran dan nyinyiran warga net ditujukan untuk Rina Nose. Sejak saat itulah, media sosial Rina Nose selalu penuh dengan cibiran dan kritikan pedas. Merasa lelah karena sering mendapatkan kritikan, Rina Nose pun tak tinggal diam. Mantan kekasih Fahrul Razi ini menuliskan sebuah cerpen berisi tentang sindiran. Hal ini seperti yang dilansir dari tribunstile.com senin, tanggal 12 Februari tahun 2018. Di awal kalimat, Rina menjelaskan tujuannya untuk memposting di media sosial. Setelah itu, Rina menceritakan berbagai tanggapan dari netizen untuk dirinya. Dalam kalimatnya tersebut, Rina menjelaskan bagaimana susahnya menjadi seorang selebritis yang selalu disorot. Terdapat berbagai kisah menyenangkan dalam setiap postinganku. Ini kuanggap hiburan. Karenanya aku ingin berbagi kisah yang menghibur ini. Alkisah, seorang Rina Nose posting ini dan itu. Beberapa saat kemudian, ketika no reply artis sombong, percuma punya Instagram cuma buat posting doang tep kagak balesin komen. Ketika tune off comments, takut dibully tuh makanya tutup komen. Jangan jadi artis Woikloga mau dibully, dan itu komennya dilapak orang. Gemes kali ye. Ketika pembuli saya hadapi, ngapain sih diladenin? Kurang kerjaannya. Ketika komen negatif di reply, yang dibalesi negatif terus sih, sengaja banget mancing orang biar pada debat. Ketika komen positif di reply, emang maunya dikuja puji terus sih? Rina ini. Maha benar netizen dengan segala komentarnya. Cerpen ini dipersembahkan oleh S. Kenyot Sari Komen, tulis Rina Nose. Melihat hal ini, dukungan pun mengalir dari para netizen. Ketika komen negatif di reply, yang dibalesi negatif terus sih, sengaja banget mancing orang biar pada debat. Ketika komen positif di reply, emang maunya dikuja puji terus si Rina ini. Maha benar netizen dengan segala komentarnya. Cerpen ini dipersembahkan oleh S. Kenyot Sari Komen, tulis Rina Nose. Melihat hal ini, dukungan pun mengalir dari para netizen. Di garis bawah Handayani, begitulah manusia teh, lebih melihat semut di tepi lautan daripada gajah depan mata. Di maisharo garis bawah 03, bahagia selalu ya Keprina. Di marianai rawan, tetap semangat say.